Hello, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang baca naku, hi aku Sari Talk about skincare lagi Aku pengen sharing ke kalian salah satu serum Yang belakangan ini aku suka pake Kayak sekitar 1-2 bulan ini Aku cukup rutin pake Dan goals ku tuh untuk mencerahkan At least mempertahankan kecerahan kulit wajah aku Event aku ini sawo matang Dan aku tuh banyak banget aktivitas di luarnya Aku tuh tiap harian terjemput anak aku Naik motor Dan belakangan ini kalian tau Emang lagi panas banget Sempet musim hujan tapi kayak sebentar banget gitu Gak sih mendungnya Dan sekarang tuh udah mulai panas lagi Terus aku tuh juga rutin nge-gym Dan aku nge-gym tuh naik kereta Dan tiap hari aku turun dari stasiun Ke gym aku yang lokasinya emang ada di mall Dan aku jalan kaki Itu every morning kayak setiap jam 10 gitu Dan itu udah mulai panas Jadi rutin banget kulit aku kena matahari Dan kalo aku diem aja dan kayak ngebiarin aja Itu bakalan kusam banget Jadi selain pake sunscreen Aku tuh sunscreen bener-bener kayak Hmm proteksi banget Aku juga coba pake serum yang sekarang ini Aku lagi coba cari beberapa serum yang emang untuk mencerahkan gitu Ini aku take bulan Desember dan aku udah mulai pake serum ini Itu dari bulan November awal gitu loh Aku tuh udah ngabisin Belum sih ini aku udah pake satu botol di bulan November dan ini udah abis Aku suka jadi aku nerusin gitu loh Sampai aku akhirnya pake lagi yang ini udah abis Dan aku udah mulai masuk ke botol yang kedua Di bulan Desember ini Buat aku ini cukup ngebantu banget Aku buat mempertahankan tingkat kecerahan kulit wajah aku At least emang gak akan berubah skin tone ya Tapi setidaknya jadi gak lebih kusam gitu loh Jadi serum yang lagi intens aku pake tuh dari Glad to Glow Pomegranate 10% Niacinamide Power Bright Serum Ini tube kedua aku Kayak aku ngabisin ini satu botol tuh sekitar satu bulan Dan aku makanya tuh emang lebih rutin kayak sehari dua kali Pagi dan malam Sometimes aku suka selingin sama ekspoliasi Aku bukan anak layering serum Jadi aku tuh setiap hari selalu pake satu serum aja di rutinitas skincare aku Jadi kadang aku seminggu sekali dua kali Aku masih suka pake serum ekspoliasi juga Atau kalo misalnya aku lagi punya jerawat yang lagi kenceng banget gitu Merahnya aku pake serum jerawat dulu Tapi in daily mostly aku lagi pake yang Glad to Glow ini yang brightening Gak tau ya aku tuh suka aja Karena aku ngerasa selama pake dia tuh kayak aman-aman aja kulit aku At least aku juga ngerasa mulai ada perubahan sedikit-sedikit Walaupun gak langsung secara cepat Di kulit aku yang berminyak ini cukup bekerja dengan baik Aku tuh juga kalo untuk skincare gak terlalu banyak step Pasti aku awalin sama toner dulu Itu gak boleh di skip Soalnya kayaknya kalo pake serum tanpa toner tuh juga kayak percuma gitu sayang Jadi toner tuh buat mempercepat jalan masuknya juga Untuk si serum yang mau dipake Biar kerjanya lebih maksimal Terus abis itu aku baru pake serum Glad to Glow ini juga masih murah ya Untuk serumnya mereka tuh kayak masih sekitar 49 ribuan gitu Rata-rata Contohnya Pomegranate ini juga masih 49 ribu Dan abisnya tuh kayak sebulan gitu Buat aku ini cukup hemat Untuk teksturnya Dia cukup ringan Dia transparan tapi masih ada tadi sedikit kayak keruh putihnya gitu Tapi ini masih ringan banget terus masih gampang banget nyerepnya Cepet banget nyerepnya Gak terlalu tik Jadi kalo untuk kulit aku yang berminyak ini sama sekali gak bermasalah Seharian pun gak bikin kulit aku ngerasa kayak lebih lembab berlebihan gitu Cukup lembab tapi gak berlebihan Aku biasanya pake Satu pump Di masing-masing pipi Dijidat Aku suka banget feelsnya pake ini Dia gak ada wang yang aneh-aneh juga Gak ada cooling sensation juga Gak ada rasa cekat-cekit gitu Jadi feelsnya melembabkan aja gitu loh Jadi cepet ngeresapnya Gak yang tik gitu Tapi ngerasa kulitnya tuh kayak cukup lembab Tapi gak berlebihan gitu loh Jadi yang serum Glade to Glow yang pomegranate ini Dia fungsinya tuh lebih untuk mencerahkan Jadi mencerahkan secara merata gitu loh Dia ada pomegranate extract yang fungsinya untuk mencerahkan kulit Dia juga ada niacinamide Dari dulu niacinamide tuh salah satu produk yang memang aku andalkan buat mencerahkan kulit aku Lebih ke untuk meratakan warna kulit aku yang gak rata sih Dan niacinamide tuh juga bisa ngebantu memudarkan roda hitam Ada alpha arbutinnya juga yang fungsinya untuk memaksimalkan kinerjanya si niacinamide itu Dan juga ada ceramide yang membantu menjaga skin barrier Jadi aku selama pake dia sih masih aman-aman aja ya Tunggu jerawat tapi jerawat PMS aku aja kayak biasa bulanan gitu Tapi aku tuh gak ada breakout jadi aman-aman aja sih aku pake dia Tipe kulitku nih lebih ke acne prone berminyak gitu Jadi kalo misalnya ketemu skincare yang aku gak cocok Biasanya aku langsung ada reaksinya Cuma pake dia aku masih oke-oke aja Aku ngerasain di tengah kesibukan aku yang aku selalu kena matahari Tapi kulitku masih terlihat sehat Masih terlihat cukup cerah Gak turun dan gak kusam gitu tingkat kecerahannya Ya jadi salah satu cara aku untuk mempertahankan kecerahan kulit tuh Selain pake sunscreen setiap hari udah harus banget dan harus di apply juga Itu udah harus Dan aku juga bantu pake serum yang bisa mencerahkan ya contohnya Glad to Glow ini Tapi kalo untuk bener-bener ngilangin noda jerawat yang bener-bener hitam gitu Aku biasanya suka bantu juga pake Glad to Glow yang putih Ini yang Sim White ini lebih ke untuk bekas jerawatnya Tapi kalo untuk mencerahkan secara merata Biar kulitnya lebih cerah merata gitu Gak belang-belang lebih ke Glad to Glow yang pomegranate ini sih Biasanya abis pake serum aku selalu pake moisturizer Baru sunscreen abis itu aku baru makeup-an kayak biasa Cuma kalo misalnya di rumah aku gak pernah makeup-an sih sunscreen doang Taraaa skincare pagi aku udah selesai Oh iya untuk serum ini juga udah bisa dipake dari umur 13 tahun Untuk hasil yang maksimal bisa dipakenya dua kali sehari pagi dan malam Ya pokoknya so far 2023 ini Glad to Glow tuh salah satu produk lokal yang bikin aku produk lokal ini oke juga buat dicoba Biasanya aku tuh suka kayak gak percaya duluan sebelum mencoba Kalo untuk beberapa serum yang harganya masih di waw 50 ribu Tapi untuk Glad to Glow ini udah banyak banget yang nyoba dan aku juga mulai keracunan sama orang-orang lain yang nyobain Dan setelah dicoba oke juga ternyata Oke sekian dulu review aku hari ini Semoga kalian suka dan terbantu Aku yakin dari kalian juga udah banyak yang nyobain serum-serumnya Glad to Glow Kalian juga boleh dong cerita di bawah Mungkin aku ada beberapa serum mereka yang belum aku coba Atau beberapa skincare mereka juga yang menarik Kasih tau aku di kolom komentar Kalian juga boleh follow instagram aku di Sapirili Jadi kita bisa berteman Soal aku juga sering banget sharing tentang produk-produk skincare ataupun makeup yang aku lagi cobain di instagram aku Jadi follow-follow Oke see you next time di video aku selanjutnya Bye Bye